Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya Gue mau sharing nih Komentar yang ada di kolom komentar youtube ya teman-teman ya Nah ini jadi ada yang sharing gini Jadi ingat almarhum bapak saya Kena dekubitus ditambah Tidak bisa jalan karena syaraf kejepit Beliau baru saja meninggal Bulan Juni kemarin Karena diabetesnya yang makin parah Ya gue ucapin turut perduka cita Semoga amal ibadah beliau Bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman disini mau gue simpulin ya Nah ini tuh kayaknya karena syaraf kejepit dulu Ya akhirnya lumpuh mungkin gak bisa jalan Akhirnya berbaring doang Bisanya dan timbul luka dikubitus Diperparah dengan adanya diabetes teman-teman Nah gue mau sekedar sharing teman-teman ya Tentang masalah syaraf kejepit di tulang belakang Gue beberapa kali mendapatkan pasien ya Dengan keluhan yang sama Ya mungkin kalau ke dokter Biasanya pasti salah satu jalannya adalah Operasi Kalau gue sendiri ya praktisi Apa ya Sendiri ya tenaga kesehatan gitu teman-teman ya Gue lebih memilih yaudah Operasi aja sih kalau saran gue Gitu tapi kalau teman-teman mau coba alternatif Ya silahkan aja Tapi beberapa yang gue temuin Ya memang ada yang berhasil dengan alternatif Tapi banyak juga yang gagal teman-teman Ya jadi kalau teman-teman nonton-nonton di konten Itu mungkin konten-konten yang berhasil Coba cari tahu dulu Ya biasanya ada juga yang gak berhasil Yang gak berhasil Biasanya gak dipublish teman-teman Makanya gak ketahu Ya banyak banget loh Di rumah sakit tuh kadang-kadang ya Setahun gue dua kali ketemu Pada saat itu Ya abis diurut Tahu-tahu tangannya hitam Kalau tangannya hitam Otomatis pembuluh darahnya rusak Akhirnya tangannya yang awalnya Keselio biasa Gak ada patah tulang Apa yang terjadi Akhirnya harus diamputasi Gara-gara apa Diurut Ya jadi banyak banget Kejadian-kejadian kayak gitu Ada juga nih pasien gue Yang dia tuh memang Pokoknya dia diagnosa ya Pokoknya tulang belakang yang udah kena Akhirnya lumpuh Akhirnya dia ke dukun Katanya dipukul-pukul gitu ya Pake kayak martil Cuman kayu gitu Gue gak tahu adalah mungkin terapinya Nah sampai si orang tuanya tuh bilang tuh Betak gitu patah Jadi pas gue dateng tuh Memang gue Tujuannya untuk memasang kateter Temen-temen Nah jadi ibunya cerita Tiba-tiba HPnya 4 Sempat koma drop ya Intinya udah ke Berbagai alternatif Akhirnya gak sembuh juga temen-temen Ya memang Satu-satunya jalan ya Kalau masih emang baru banget Cedera tulang belakang Ya saran gue sih Untuk ikutin ke medis dulu sih Menurut gue Karena nanti kalau Progressnya udah Udah ke Alternatif ini Itu ini itu Ya makin lambat Lambat-lambat Dan kerusakan yang mungkin Makin parah Itu biasanya akan sulit Untuk diperbaiki temen-temen Ya baiknya konsultasi dulu Ke dokter Ortopedinya Intinya sih seperti itu Kalau dari gue pribadi Ya Ya kasarnya gini temen-temen ya Ya semua orang Mungkin ujiannya berbeda Ya tapi kan kita harus Berikhtiar di jalan yang Masuk akal temen-temen Dan benar gitu ya Ya jadi Saran gue Kalau buat yang ada Masalah sarap penjepit Itu yang bisa gue sampaikan Coba konsultasi ke dokter Masalah dekubitusnya Ya jadi kalau dia Tirah baring Terlalu lama Ya sebenarnya bukan Pasien sarap penjepit Itu yang Intinya pasien Yang mengalami Kesulitan miring kiri Miring kanan Dan yang tidak bisa Aktivitas di atas tempat tidur Otomatis Biasanya kalau dia Terlentang terlalu lama Atau tidak tiduran terlalu lama Atau tidak area tertentu Terletakkan terlalu lama Sehari dua hari Biasanya akan timbul luka Makanya itu harus banget Dimobilisasi miring kanan Miring kiri Nah agar apa Agar tidak terjadi Dekubitus tersebut Nah apalagi Kalau diperparah Ada komplikasi penyakit lain Seperti diabetes Nah ini sudah masuk Lebih rumit lagi Teman-teman Gitu Jadi kasarnya Harus minum obat ini Itu ya Jadi Kalau saran dari gue Memang kalau ada orang Yang punya luka Terus prognosisnya Kurang bagus Kita itu sebagai keluarga Atau enggak Gue pribadi Sebagai tenaga kesehatan Gue biasanya edukasi Ya memang Agak sulit untuk Membaik lukanya Tapi seenggaknya jangan sampai Lukanya itu timbul di tempat manapun Gitu Seenggaknya kan Tetap bersih gitu badannya Ya jadi semangat terus Buat yang sedang rawat luka Buat Orang yang sedang Mengalami luka Atau enggak sedang Dapat Ujian penyakit Ya semoga Lekas di Beri kemudahan Segalanya Amin amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu aja sih teman-teman Video sharing kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh